resep akhir pekan Lik kalau di apa ya kalau pas saya bikin videonya itu sekarang hari Jumat, tanggalnya saya gak tau tanggal berapa, 11, 12, 11 ketahuan ya kemarin, iya betul 11 hari ini bahan yang ada di rumah tinggal alah tinggal preketek preketek gak jelas dari ini sekarang saya akan bikin menu yang yang gampang-gampang saja yang bahannya ada di rumah apa itu bahannya sapi? kentang Lik, kentang akan si ublek-ublek dari panganan yang endol banget otw capcus ya sayang ya ini Lik, kentang yang akan saya pakai, ini sudah saya kupas terus yang separuh ini pun bosok saking gak punya bahan lagi, yang bekas-bekas bosok pun saya pakai juga ini terus kentangnya ini saya belah-belah saja ya untuk teknik membelai memotongnya disesuaikan dengan selera masing-masing mawon Lik ini saya mandan-mandan tipis dan ini gak saya potong ya, betul-betul cuma saya belah top sapi itu kentangnya berapa banyak? berapa kilo? gak tahu, gak saya timbang ini pokoknya yang ada sisa di lemari ya saya pakai semua Lik itu termasuknya bosok separuh itu juga saya pakai dan sambil motong-motong kentang begini Lik sekarang Lik-Lik yang rebus air ya jadi nanti setelah dipotong-potong kentangnya ini akan kita rendam dengan air mendidih tapi gak digodok cuma direndam dengan air mendidih saja Lik sekarang ini saya pindahkan ke dalam mangkok ya mangkoknya yang mandan besar supaya nanti si kentangnya bisa terendam semua oleh air panas Lik saya tambahkan garam garamnya mandan banyak langsung saja Lik ini diberi air panas ya terus selalu diapakan sapi ini akan saya biarkan dulu sekitar 20 menit Lik gak usah diapakan di joekin saja begini ini sudah 20 menit Lik selajangnya airnya ini akan saya buang dulu ya langsung saja nih turas terus berikutnya Lik kita siapkan tisu ya kalau gak pakai tisu silahkan Lik menggunakan handuk yang bersih karena tahap berikutnya ini kentangnya akan saya keringkan katus Niku kenapa harus dikeringkan sih tapi kan bisa langsung diolah itu ini ceritanya Lik dikeringkan dulu supaya nanti hasilnya bagus Liknya jangan protes bayi ya ini udah sore Lik kalau Liknya protes bayi nanti video saya gak jadi jadi ini udah setengah 4 pas kok harus cepetan ini dan kalau kira-kira ini airnya sudah terserap sama tisu sekarang kita masuk tahap berikutnya apa tahap berikutnya sapi tahap berikutnya ini kita lepukkan lagi ke dalam mangkok ya Liknya bisa menggunakan plastik plastik yang bersih setelah menggunakan plastik boleh menggunakan mangkok boleh cuman kalau menggunakan plastik artinya Liknya membuang-buang plastik lagi yang nanti plastik itu akan busuk 1 juta tahun kemudian baru busuk ya jadi menurut saya gunakan mangkok saja Lik berikutnya kita beri minyak goreng sedikit saja ya sekitar 1 hingga 2 sendok makan terus ini kita ublek-ublek kita ratakan dulu minyak Lik dan kalau minyak Lik sudah rata sekarang kita tinggal memberi bumbu bumbu yang wajib Lili Kek pakai pertama ada garam ini garam saya lepukkan dulu berikutnya Lik ada bawang putih bubuk Lili Kek bisa menggunakan bawang putih biasa terus di cincang lembut ya itu sama saja sudah bumbu yang wajib Lili Kek punyai cuman bawang putih sama garam plus minyak goreng ya terus bumbu-bumbu berikutnya yang akan saya lepukkan ini si fate sunah boleh ngangguk boleh enggak ya ini pertama saya menggunakan oregano semisal Lili Kek pengen menggunakan juga boleh mau menggantinya dengan daun salam daun salam yang sudah kering itu di remet-remet ya sampai hancur juga boleh terus ada cabai bubuk semisal Lili Kek bingung menggunakan cabai bubuk anu belinya dimana sih anu cabai bubuk ya silahkan gunakan buang cabai boleh gunakan itu apa namanya bumbu-bumbu di mie sedap itu juga boleh di indomie juga boleh ya yang penting cabai-cabai terus disini saya menambahkan bubuk kari ini bubuk kari belas enggak wajib cuman saya kepingin terus ini di ublek-ublek lagi tulik jadi mulai kelihatan cantik ya kalau ini darah talik sekarang akan saya tambahkan bahan berikutnya tapi ini enggak wajib juga ya disini saya akan memasukkan tepung maizena Lili Kek bisa menggantinya dengan tepung tapioca tapi ini enggak wajib beber belas kalau enggak ada yang enggak usah pakai terus berikutnya Lik saya akan menggunakan keju ini ya kalau Lili Kek di rumah enggak ada keju enggak usah pakai karena bumbu yang wajib ada disini hanya bawang merah eh bawang merah bawang putih garam sama minyak tadi itu lihane itu enggak wajib ya ini saya parut dulu udah lah segitu saja Lik enggak usah banyak-banyak karena nanti kita juga akan bikin sausai dari keju ini langsung di ublek-ublek malih diratakan ketonnya ini udah rata Lik terus berikutnya masih ada lagi satu bahan yang akan saya pakai ini Lik bahan yang akan saya pakai adalah tepung roti ya alias panir tapi kalau Lili Kek nggak ada tepung panir yaudah enggak usah pakai tapi usahakan ada Lik karena ini yang bikin kelihatan cantik nantinya Lik tuh langsung saja di ublek-ublek ini resepe pancen mandan riwe Lik ya tapi ya nggak apa-apa lah kalau misalnya kita nggak mau bikin ya paling nggak kita tahu ilmunya dah ini sudah terselimuti semua oleh tepung panir Lik sekarang ini akan saya pindahkan ke dalam loyang kok pakai loyang sapi nggak digoreng itu enggak Lik resep kali ini pancen nggak digoreng ini akan saya panggang tapi semisal Lili Kek di rumah nggak punya oven ya silahkan digoreng tapi nanti cita rasanya jadi iman dan berbeda ya kalau yang dipanggang ini dia akan lebih lebih gempi bahasannya saya bahasnya Indonesia nya gempi tuh saya nggak tahu apa dah ini disusun dulu Lik ini saya mengovennya rencananya selama 45 menit Lik menggunakan suhu 200 kalau untuk suhu disesuaikan dengan oven masing-masing ya tapi kemungkinan besar punya Lili Kek akan jauh lebih rendah dari 200 mungkin sekitar 170 hingga 180 untuk membuat sausnya Lik disini kita perlu susu UHT tapi semisal Lili Kek nggak punya susu UHT ya silahkan gunakan gunakan apa ya gunakan santan bisa nggak ya air saja lah menurut saya air saja nggak apa-apa Lik tapi kalau bisa gunakan susu UHT ya beli yang kecil saja itu ada yang 2000 perak kok itu satu kotak kecil saya tambahkan keju Lik keju yang saya pakai ini sama dengan keju yang digunakan untuk ngolesi si itu ngolesi naburi si kentang tadi Lik kemudian saya tambahkan margarin disini ini ilmunya kira-kira semua ya margarin keju sama susunya ilmunya kira-kira terus kalau sudah begini sekarang ini akan saya ikut panggang tapi panggangnya ini cuma sebentar Lik sekitar 5 menitan saja yang penting keju sama margarinnya sudah mencair ya itu Lik sausnya ikut saya panggang ya tapi untuk sausnya ini panggangnya cuma sebentar saja dan kebetulan ini 5 menit lagi kentangnya juga akan matang jadi nanti bisa diangkat bareng-bareng ini sausnya sudah jadi Lik adadadadadadada panas yang nggak umum ini terus selajennya ini akan saya beri saus sambal ya biar ada pedas-pedasnya hmm ini like misalnya nanti lilike bikin saus model begini sapi punya saya komandan cair ya silahkan tambahkan sedikit maizena ya like ya maizena ataupun tapioca boleh karena sebenarnya kekentalan ini Tergantung dari banyak sedikit keju Yang dipakai Semakin banyak kejunya makin kental Kalau cuman sedikit ya ambiar Encer banget nanti Dan untuk kentangnya Saya memangsaknya Betul-betul 45 menit Tapi nanti kalau liliknya pas mangsa Gini juga di cek ya Matang apa belum Karena tiap oven tingkat panasnya beda-beda Sembelkan Enak sekali Ini ada aroma-aroma Ya kalau kejunya udah pasti ya Maksudnya dari kentangnya itu Keluar aroma asap-asap Enak sekali Daripada yang Model-model digorengi yang panjang-panjang itu ya French fries itu ya Enakan ini kalau saya sih Cuman ya itu Ini membuatnya lama Gak bisa cepat Jadi ini kalau liliknya punya waktu banyak Silahkan bikin beginian Tapi kalau untuk buru-buru Menurut saya ini gak cocok ya Ini pun Enaknya Biondra Nyungan pamit rumen Sampai jumpa di video berikutnya Salam oblak-oblak Cus sayang Love you Ya loves you It's you 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 Terima kasih.